. Tragedi Tante Kesepian adalah sebuah film produksi kerjasama antara PT Dipajaya dengan Tuti Jaya Pictures. Film ini dirilis tahun 1976 dan disutradarai oleh B. Isbahi. Bercerita tentang seorang janda yang hobi mengencani para pria muda untuk mengusir kesepiannya, termasuk menyelingkuhi pacar anaknya sendiri. Hal tersebut membuat sang anak merasa dendam dan sakit hati, kemudian melampiaskannya dengan mengencani pria berumur yang lebih cocok menjadi ayahnya. Baiklah tak usah berlama-lama, buat Anda yang tidak keberatan menyaksikan konten yang full spoiler, siapkan kuota, rebahan yang nyaman, dan simak alur lengkap dari film Tragedi Tante Kesepian. Tante Rini adalah janda berusia 35 tahun yang tak sempat menikmati masa remaja disebabkan dirinya terpaksa menikah di usia yang masih sangat muda dengan laki-laki kaya yang sudah lanjut usia. Perbedaan usia yang sangat jauh, membuat Tante Rini sering merasa tak terpuaskan secara biologis oleh suaminya. Hal tersebut menyebabkan Tante Rini mencoba mendapatkannya dari laki-laki lain. Tante Rini pun lalu berselingkuh, yang lalu diketahui oleh suaminya. Dalam peristiwa itu suami Tante Rini tewas ditikam oleh selingkuhannya yang akhirnya mendapat vonis hukuman penjara. Sementara Tante Rini yang turut merasa bersalah kemudian mengasingkan diri di sebuah vila miliknya yang besar namun sepi. Pada suatu hari, Lina anaknya datang mengunjunginya. Bersama Lina, turut juga Hafid, pacarnya, mereka bermaksud tinggal beberapa hari di sana untuk mengisi waktu liburan. Melihat calon mertuanya yang masih segar dan cantik, membuat Hafid yang mata keranjang. Selalu mencuri-curi mata memperhatikan Tante Rini yang menurutnya lebih menarik dari Lina kekasihnya. Sadar akan sifat kekasihnya serta ibunya yang seorang janda dengan fisik yang masih muda dan cantik. Lina coba memperingatkan Hafid untuk tak bertingkah macam-macam pada ibunya. Saat di beberapa kesempatan Lina melihat pandangan tak wajar dari mata Hafid yang tertuju pada ibunya. Memang ibuku seorang janda, kesepian lagi. Tapi selama ada aku, beliau merasa bahagia. Sementara Tante Rini yang masih dikejar dosa atas perselingkuhan dan kematian suaminya, selalu dihantui oleh bayang-bayang suaminya yang selalu datang, dengan wajah seperti mendakwa, dan tak rela Tante Rini hidup senang di atas kematiannya, hal tersebut membuat Tante Rini merasa sangat tersiksa. Melihat Tante Rini yang sangat matang dengan segala persona dan daya pikat yang menurutnya mempunyai nilai lebih dibandingkan Lina yang masih remaja dan polos, naluri laki-laki Hafid tak bisa berbohong untuk tidak merasa tergoda pada Tante Rini, ditambah bahasa tubuh Tante Rini, yang seolah mengundang Hafid untuk masuk ke dalam dekapannya. Demikian juga Tante Rini yang lama kesepian dan membutuhkan sentuhan laki-laki, merasa tergetar setiap melihat Hafid di hadapannya. Meski berusaha untuk tidak mengikuti nafsunya, mengingat Hafid adalah pacar dari anak kandung satu-satunya, namun iman Tante Rini pun goyah manakala Hafid mendekat dan mencoba merayunya. Saya kira Tante juga bisa memahami. Dengan Lina, sudah tentu saya tidak akan mendapatkan seperti ini. Dari hubungan diam-diamnya dengan Tante Rini, Hafid merasa mendapat kepuasan serta sensasi yang tidak bisa dia dapatkan dari Lina. Hafid merasa apa yang dibutuhkannya dari perempuan, terpenuhi oleh seorang Tante Rini. Hafid pun kemudian menyatakan rasa cintanya, dan meminta Tante Rini untuk meneruskan hubungan di antara mereka ke arah yang lebih serius. Namun Tante Rini mengatakan hal tersebut tidak mungkin dia kabulkan, karena bagaimanapun Hafid adalah pacar anaknya. Meski Tante Rini mengatakan kalau Hafid bukan tipe calon suami yang baik bagi dirinya, juga Lina anaknya. Tante Rini juga mengatakan kalau sebuah hubungan tidak selalu harus disertai persetubuhan dengan dalih wujud dari pembuktian cinta, seperti yang selalu Hafid inginkan dari hubungannya dengan Lina. Penyerahan diri Tante Rini pada Hafid pun bukan atas dasar dirinya menaruh kasih dan cinta pada Hafid, melainkan sebagai pelampiasan dari kesepiannya. Mendengar penuturan Tante Rini, membuat Hafid tertunduk lesu. Hubungan diam-diam antara Tante Rini dan Hafid diketahui oleh Lina, yang lalu marah dan memutuskan pergi dari vila, karena tak mungkin untuk Lina tetap berada dalam satu ruangan bersama dengan pacar serta ibunya, setelah dirinya mengetahui apa yang mereka lakukan. Lina yang kecewa, coba berbesar hati untuk melepaskan Hafid, dan membiarkannya bahagia beserta ibunya, meskipun Hafid telah meminta maaf dan mengatakan kalau hubungannya dengan ibunya dikarenakan kehilafan mereka berdua. Namun Lina yang kecewa tetap pada pendiriannya untuk pergi meninggalkan vila. Hal tersebut tentu saja membuat Hafid dan Tante Rini merasa malu dan bersalah. Hafid kemudian memutuskan untuk kembali ke Jakarta, dan meminta Lina kembali pulang pada ibunya di vila. Lina yang tengah kecewa dengan Hafid, berusaha mencari pelarian untuk rasa kecewanya. Berbeda dengan ibunya yang mencari kepuasan lewat laki-laki muda belia, Lina malah menjalin hubungan dengan Rais, seorang duda tua yang lebih pantas menjadi ayahnya. Pada Rais, Lina seperti mendapat perlindungan seorang ayah dan tempat yang nyaman untuknya berkeluh kesah. Lina menceritakan semua persoalannya, tentang hubungan cintanya yang kandas dengan Hafid, diakibatkan perselingkuhan yang Hafid lakukan bersama dengan ibu kandungnya. Merasa kalau Rais adalah laki-laki yang tepat untuknya, Lina kemudian memberitahukan pada Tante Rini, kalau dirinya sudah mempunyai seseorang yang akan bisa dijadikannya calon suami. Lina yang menduga kalau Tante Rini mencintai Hafid, mengharapkan kebahagiaan ibunya tersebut dengan menyetujui hubungan Tante Rini dengan Hafid. Tante Rini kemudian menceritakan tentang kasus perselingkuhan dengan anak pacarnya. Pada Tante Lili, teman baiknya, Tante Rini menyatakan penyesalannya telah menjadi penyebab retaknya hubungan Hafid dengan Lina anaknya. Meski demikian, Tante Rini tidak bisa memungkiri kalau dirinya sangat butuh kehadiran seorang laki-laki dalam kehidupannya, dan laki-laki muda seperti Hafid lah yang Tante Rini inginkan, mengingat bertahun-tahun dirinya hidup dengan laki-laki tua yang tak pernah bisa memberikan kepuasan pada batinnya. Namun Tante Rini tak ingin membuat anaknya malu dan membencinya jika dirinya menjalin hubungan dengan laki-laki yang lebih pantas menjadi anaknya. Tante Lili faham apa yang Tante Rini inginkan. Tante Lili pun menyarankan agar Tante Rini tak terlalu larut dalam penyesalan atas rasa bersalahnya, dan menyarankan agar Tante Rini mencari kesenangan dengan mengencani laki-laki muda seperti keinginannya. Tante Lili bersedia untuk membantu menyediakan apa yang Tante Rini butuhkan, yakni laki-laki muda untuk Tante Rini ajak kencan secara diam-diam. Tante Lili berpesan kalau dalam melakukan hubungan semacam tersebut, landasannya harus benar-benar untuk kepuasan, dan tak sampai menggunakan hati agar tak berujung dengan kekecewaan. Lalu mulailah petualangan Tante Rini menyalurkan gairah yang telah lama dipendamnya dengan mengencani para pria muda yang disediakan oleh Tante Lili. Dengan mengencani pria-pria muda, Tante Rini merasa seolah mendapatkan kembali masa remajanya yang tak sempat dia rasakan. Bahkan Rano, remaja kencur pembantunya di vila pun tak lepas dari santapan Tante Rini. Namun betapapun dahaga akan kebutuhan biologisnya terpenuhi, Tante Rini tetap merasakan kekosongan dalam jiwanya, bahagia yang didapatkannya dari kencan singkat bersama para laki-laki bayaran. Ternyata hanya semu belaka, Tante Rini pun sampai pada titik jenuhnya. Dia tak lagi menginginkan laki-laki yang hanya menuntaskan birahinya. Namun lebih dari itu Tante Rini mengharapkan laki-laki yang bisa mencintai sekaligus membahagiakannya. Merasa kalau tak akan pernah ada cinta yang tulus untuk wanita berumur dan kesepian seperti dirinya, Tante Rini pun frustasi. Tengah Tante Rini meluapkan emosinya, Lina datang bersama Rais. Lina yang terkejut melihat ibunya yang tengah mengamuk, coba membantu menyadarkan Tante Rini dengan dibantu Rais. Melihat pria yang mengencani anaknya adalah laki-laki berumur, membuat Tante Rini teringat pada masa mudanya. Tante Rini tak ingin anaknya bernasib serupa dirinya yang harus menikah di usia yang sangat muda dengan seorang laki-laki setengah tua. Tante Rini pun mencaci Rais sebagai bandot tua yang hanya mengincar ke gadisan putrinya. Dengan tenang Rais menjelaskan tentang perasaannya pada Lina. Rasa sayang yang dimiliki Rais hanyalah perasaan seorang ayah pada anaknya. Tidak lebih, demikian juga Lina. Kedekatannya dengan Rais hanyalah bentuk pelarian dari rasa dendamnya atas pengkhianatan yang dilakukan pacar serta ibunya. Meski jauh dalam lubuk hatinya, Lina masih menyimpan rasa cintanya untuk Hafid. Rais juga mengatakan kalau dari curhatan Lina tentang dirinya juga Tante Rini. Ibunya, Rais semakin mengenal pribadi Tante Rini, yang sejak lama Rais bersimpati dan menyimpan perasaan pada Tante Rini. Kedekatannya dengan Lina, adalah untuk membuka jalan bagi dirinya lebih dekat dengan Tante Rini. Rais kemudian mengutarakan keinginannya untuk memiliki Tante Rini, sekaligus menyarankan Lina untuk kembali merebut hati Hafid yang masih sangat dicintainya. Mendengar penuturan Rais, membuat Tante Rini sadar kalau ternyata masih ada cinta yang tulus dari seorang laki-laki yang ditujukan untuknya. Bukan dengan imbalan materi serta penyerahan diri seperti yang selama ini Tante Rini dapatkan dari laki-laki yang dikencaninya. Tante Rini pun menerima lamaran Rais, dan meminta Lina untuk kembali ke Jakarta dan melanjutkan hubungannya dengan Hafid yang juga masih mencintai Lina. Hafid yang ternyata sudah berada di vila dan mendengarkan percakapan tersebut, kemudian menyambut Lina yang sudah memaafkannya. Berdua dengan Lina, Hafid meminta maaf dan restu dari Tante Lina atas hubungan mereka. Adang, kau datang lagi di saat aku menemukan kebahagiaan. Sekejap Tante Rini merasakan kebahagiaan akan segera menghampiri kehidupannya. Namun seketika, bayangan mendiang suaminya kembali datang menghantui Tante Rini. Tatapan suaminya seolah tak terima Tante Rini merasakan kebahagiaan yang sejati, membuat Tante Rini kembali dicekam oleh dosanya di masa lalu. Tante Rini yang frustasi, kemudian coba mengusir bayang-bayang suaminya. Dengan tanpa kendali, Tante Rini berlari menerjang bayangan suaminya, yang ternyata hanyalah sebuah jendela kaca yang besar. Tante Rini pun tewas terjatuh dari atas loteng vilanya. Disaksikan Lina yang histeris melihat kematian ibunya yang tragis, dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton!